Intro Hei hei hei, hola Indomex, Indomagazines Nah, berita yang cukup mantap kali ini datang dari progres rencana negosiasi last take atau negosiasi putaran terakhir terkait pembagian biaya proyek jet tempur KF-21 Boramai Indonesia-Korea Selatan Seperti yang kita ketahui, renegosiasi proyek jet tempur bersama Indonesia-Korsel ini selalu menemui jalan buntu, belum ada hasil akhir sampai saat ini bos Masalah intinya pun bukan Indonesia tak mampu bayar, tapi lebih ke arah masalah porsi kepemilikan alias ownership dari jet tempur itu sendiri yang dinilai terlalu sedikit, hanya 15% Sembilan jenis teknologinya pun dikuasai Korea dan kita katanya gak dikasih Dan baru-baru ini, Yonhap News Agensi dari Korea Selatan pada tanggal 5 November kemarin pun mengeluarkan berita baru lagi nih bos Nah, bagaimanakah pembahasan lengkapnya? Setelah ini kita bahas Kemudian berita kedua nanti yang tak kalah mantap datang dari kapal perang Amerika yang kini datang lagi ke Indonesia Kapal perang ini adalah USS Jackson, sebuah kapal perang trimaran berjenis litoral combat ship yang kini telah merapat di Surabaya Bahkan selain itu, dikatakan juga bahwa ada kapal perang lainnya yang datang ke Indonesia bos, yakni USNS milik Noked Nah, ada apakah gerangan tiba-tiba kapal-kapal perang Amerika ini datang lagi ke Indonesia? Bagaimana? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacot, mari kita bahas beritanya satu per satu bosku Oke, yang pertama berita datang dari sebuah agensi berita besar di Korea, yaitu Yonhap News Agensi Tertanggal 5 November 2021 kemarin Yang mewartakan bahwa pada minggu depan bulan November ini, Korea Selatan dan Indonesia akan melanjutkan negosiasi akhir mengenai masalah pembayaran yang terlambat Pejabat dari Korea Aerospace Industries atau KAI pun dikatakan akan bertemu dengan negosiator dari Kementerian Pertahanan Indonesia untuk membahas hal tersebut Selain itu, Kang Yunho, sang kepala administrasi program akuisisi pertahanan atau DAPA Korea Selatan Juga diperkirakan akan turun gunung bos, mengunjungi Indonesia pada hari Selasa hingga Kamis depan Untuk bergabung dengan tim negosiasi Korea Selatan demi menyelesaikan masalah pembayaran yang berlarut-larut ini Dan jika hari Selasa yang dimaksud adalah hari Selasa depan, berarti pertemuan ini pun diperkirakan berada pada tanggal 9 sampai tanggal 11 bulan November ini bos Nah, dari kalian pasti banyak yang bilang nih Aduh Indonesia, gaskan aja lah, bayar aja biar dapat pesawat baru Nah, tak semudah itu Ferguson Sebenarnya inti permasalahannya ya bukan masalah nggak ada duit bos Dikutip dari CNN Indonesia terdahulu Negosiasi terkait pembagian biaya dari yang awalnya Indonesia wajib membayar 20% Kita negosiasi minta turunkan harga menjadi hanya membayar 15% dari total proyek tersebut Namun Korea Selatan pun ternyata tak menyetujuinya dan hanya mengizinkan turun sebesar 18,8% Nah, kita negosiasi harga ini pasti ada sebabnya bos Dikutip dari CNBC Indonesia terdahulu Mantan Wakil Menteri Pertahanan Indonesia Yaitu Pak Sakti Wahyu Tenggono pun pernah buka-bukaan mengenai masalah ini Beliau pun mengungkapkan bahwa masalah sebenarnya pada proyek ini adalah masalah benefit Atau keuntungan yang didapat Indonesia dalam proyek ini tidak terlalu signifikan Yang pertama dikatakan bahwa Indonesia telah mengirimkan engineer ke Korea Dan Indonesia pun mesti mengeluarkan dana sebesar 2 miliar USD Lalu ujungnya kita dapatlah satu prototipe jet tempur tersebut bos Nah masalahnya dari prototipe tersebut Nantinya ternyata Indonesia pun tak memiliki porsi kepemilikan penuh Bahkan Indonesia hanya memiliki porsi kepemilikan minoritas Ada pun mayoritasnya menjadi milik Korea Selatan Kita punya ownership atau kepemilikan itu kira-kira cuma 15% Ada 9 teknologi yang dikuasai Korea Tapi itu kita tidak dikasih bos Ujar mantan Wakil Menteri Pertahanan Indonesia yaitu Bapak Sakti Wahyu Tenggono Nah sepertinya itulah yang menjadi alasan Mengapa Indonesia minta turunkan pembagian harga menjadi 15% saja bos Dan semoga renegosiasi kali ini dapat berjalan mulus dan mencapai kata sepakat Amin Nah berita kedua yang cukup mantap kali ini datang dari kapal perang Amerika Yang tiba-tiba datang lagi ke Indonesia Dikutip dari banyak sumber berita berikut Kemarin tanggal 5 November 2021 Sebuah kapal perang canggih Amerika yaitu USS Jackson Telah merapat di terbaga jamrut utara Tanjung Perak, Surabaya Bukan kaleng-kaleng bos Kapal perang canggih ini pun berasal dari independent class Yang berjenis litoral combat ship Dengan tiga lambung atau bahasa bekennya disebut dengan kapal perang trimaran Buatan galangan kapal Ostal dari Amerika Kapal perang yang datang ke Indonesia ini pun dikomandani oleh CDR Michael Ruth Dan membawa pasukan sebanyak 104 personel Serta berbagai macam peralatan militer Kapal perang USS Jackson ini pun juga dilengkapi dengan persenjataan canggih bos Seperti by system MK-110 57mm gun Membawa senapan mesin 50 kal berkaliber 12,7mm Dua belakang dan dua di depan Serta peluncur rudal Sel Sirim 11 yang berevolusi modul misi Nah lantas apakah tujuan kedatangan kapal perang canggih ini ke Indonesia bos Dari sumber-sumber berita pun dikatakan bahwa tujuan kedatangannya kali ini Adalah dalam rangka mengikuti latihan bersama Cooperation Evolved Readiness and Training atau Charat 2021 Dan tak cuma sendirian bos Sebuah kapal perang Amerika lainnya pun dikatakan juga akan menyusul Yaitu USNS milik NOKET Yang dijadwalkan tiba hari ini juga di Dermagajam Road Surabaya Keduanya pun akan bersama-sama terlibat dalam manuver lapangan Charat 2021 Kedatangan kapal-kapal perang Amerika ini pun disambut oleh Komandan Lantama V Dan dalam sambutannya yang mengungkapkan Jika alat macarat 2021 ini perubahan wujud aktualisasi dari kerjasama internasional Khususnya antara TNI Angkatan Laut dengan US Navy Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!